Baik, pada hari ini kita akan coba membahas mengenai salah satu bagian dari artificial intelligence yaitu natural language processing atau pemrosesan bahasa natural. Jadi NLP atau natural language processing ini banyak diterapkan di riset dan industri. Salah satu industri yaitu salah satunya di Indonesia ada startup yang coba untuk memanfaatkan teknologi NLP untuk deteksi percakapan. Jadi jika diberikan suatu inputan dari TV, kemudian dia akan bisa mendeteksi emosi dari TV tersebut, dari program TV tersebut, dan lain sebagainya. Jadi kita akan coba pada sesi kali ini akan membahas mengenai teknologi natural language processing. Baik, beberapa sampel aplikasi dan penerapan dari natural language processing ini diterapkan pada bidang yang pertama speech translation, di mana di dalamnya terdapat sistem yang disebut dengan automatic speech recognition atau pengenalan bahasa secara otomatis. Kemudian ada juga machine translation atau translasi mesin. Dan yang terakhir ada speech synthesis. Untuk automatic speech recognition atau pengenalan speech secara otomatis, ini jika diberikan suatu speech dari inputan user, kemudian secara otomatis sistem akan menerjemahkannya menjadi teks. Misalkan saya berbicara dalam bahasa Inggris, good morning. Kemudian akan diterjemahkan menjadi teks, menjadi good morning dalam bentuk teks. Kemudian teks yang sudah diterjemahkan akan dimasukkan ke dalam sistem yang disebut dengan machine translation atau translasi mesin. Ini banyak digunakan oleh startup saat ini, misalkan yang paling terkenal adalah Google Translation. Jika diberikan suatu input dari suatu bahasa, misalkan dalam bahasa Inggris, tadi good morning, maka secara otomatis akan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya, misalkan ke bahasa Indonesia. Dan outputnya akan mengeluarkan selamat pagi. Jadi inputnya adalah good morning dalam bahasa Inggris, kemudian masuk ke dalam machine translation, dan dioutputkan menjadi selamat pagi tadi. Nah itu contohnya, jadi setelah menjadi bahasa lainnya, kemudian kita akan coba lakukan sintesis. Jadi inputnya berupa teks, dia akan coba, mesin ini akan mencoba mengenerate speech-nya. Kemudian berikutnya teknologi lainnya dalam NLP adalah text processing, atau pemrosesan teks. Salah satu contohnya adalah pada bidang information extraction, kita dapat mengekstraksi berbagai macam informasi dari suatu long text. Kemudian ada lagi classification atau categorization, contohnya adalah pada penerapan sentiment analysis. Jika diberikan suatu long text, maka akan dapat menerjemahkan sentimen apa saja yang ada di dalam teks tersebut. Contoh lainnya adalah stance, ataupun aspect base pada teks. Contoh lainnya adalah dalam text processing, yaitu information retrieval. Diberikan suatu query atau kata kunci dalam pencarian, kemudian dimasukkan ke dalam sistem information retrieval, maka akan dicarikan dokumen yang relevan. Ini digunakan pada sistem pencarian, seperti di Google. Kemudian ada lagi sistem yang disebut dengan question answering, atau sistem tanya-jawab secara otomatis. Ini biasanya digunakan pada bidang medis, misalkan diberikan suatu percakapan mengenai medis, maka akan diberikan jawaban, misalkan gejala penyakit dari apa yang telah diinputkan. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah summarization. Diberikan suatu input berupa teks, maka akan memunculkan summary dari long text tersebut. Misalkan saya punya jurnal yang sangat panjang, kemudian saya masukkan ke dalam text summarization, dia akan dapat menyimpulkan summary dari jurnal tersebut. Kemudian advance atau teknologi lanjutan dari NLP juga, seperti music retrieval, image captioning, dan image generation from text juga saat ini sedang banyak dikembangkan. Contohnya adalah dalam music retrieval, kita dapat mendeteksi genre suatu musik, ataupun mood di dalam musik tersebut. Atau yang lebih advance lagi adalah tahun musik tersebut dikeluarkan. Jadi teknologi NLP sudah sampai seperti itu. Berikutnya adalah image captioning. Jika diberikan suatu gambar, dia akan dapat memberikan caption secara otomatis. Misalkan captionnya, misalnya saya punya gambar seorang pria sedang bermain gitar, maka gambar tersebut akan dimasukkan ke dalam model NLP untuk image captioning, maka akan dihasilkan suatu caption seorang pria sedang bermain gitar, dan lain sebagainya. Terus berlangganan di channel kita bisa.ai untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai teknologi AI dan subsetnya. Terima kasih.